Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Kita basic sintaksenya dulu aja ya. Nah, untuk sebelum kita menggunakan Python, kita perlu installasi dulu ya. Kita bisa lihat, ini kan download Python. Kalau di Windows bisa langsung opt install Python aja ya. Kalau di Windows bisa buka dokumentasinya, terus download ya. Nah, nanti dia otomatis download. Ini karena saya sudah terdownload, jadi bisa langsung Python gitu. Ngetikin di CMD. Nah, ini untuk installasinya sedoang ya, gampang. Jadi, disini setelah terli install, buka CMD, CMD. Ini Windows R nanti muncul kayak gini, run. Terus ketikin CMD ya. Terus enter. Ini kita akan berbesar ya. Oke. Disini kita bisa menggunakan perintah Python ya, langsung. Nah, ini Python 3.9. Untuk cara keluar dari terminal ini bisa CTRL Z atau EXIT berkurung terus di grup ya. Seperti itu. Itu untuk luar. Ya, ini kita akan lihat di tutorials point ya. Disini kita masuk ke basic sintaks. Nah, untuk nge-plane kata. Misalkan Hello World ya. Kita bisa pakai perintah plane. Jadi, misalkan kita print Hello World. Nah, dia muncul. Nanti muncul Hello World ya. Ya, ini untuk print biasa ya. Nah, misalkan bisa langsung dari konsol ya. Ini tadi dari konsol. Kita bisa bikin script-nya ya. Kita misalkan bisa bikin di desktop. Kita buat file baru. Misalkan test.py. Nah, disini kita buka ya. Kita edit. Bisa pakai test editor notepad ya. Tuh biasa. Atau pakai VS Code. Ini default-nya saya pakai VS Code ya. Nah, disini. Teruskan kita memilihkan perintah plane. Hello World. Ini mudah ya. Kalau di VS Code kita bisa langsung kontrol F5 ya. Tapi kalau misalkan kita pakai notepad. Kita save, kita simpan. Kembali ke cmd. Terus masuk ke desktop ya. Ini kita keluar dulu. Masuk ke desktop. Nah, terus kita ketikan perintah Python. Pes.py. Nanti muncul ya. Hello World. Ini baru print ya. Kalau bahasa pengetahuan yang kayak Java ya. Itu lebih ribet sih sebenarnya. Harus. Untuk print Hello World ya. Tapi. Itu tergantung dari masing-masing ya. Bisa dipilih. Bahasa apa aja itu. Nggak harus Python doang gitu ya. Oke. Ini setelah kita. Print Hello World. Kita lihat ya. Ini kalau di Linux ya. Ada tambahan. Kita harus kasih accept the table ke file-nya. Ini kalau yang pakai Linux ya. Nah, ini kata-kata yang dipakai Python. Yang nggak boleh kita jariin variable ya. Kata-katanya. Nah, ini ada lines dan indentation. Jadi, biasanya kalau di bahasa C. Kita pakai kurung-kurawal ya. Kalau di Python nggak. Dia cuma pakai tab doang gitu. Jadi, kalau if else. Kan kalau di C, Java. Itu pakai kurung-kurawal ya. Kalau di Python nggak. Ya, seperti itu. Komentar. Oh iya, komentar. Di sini kita juga bisa kasih komentar. Misalkan ini kita mau kasih notes. Kalau ini hello world perintah. Nah, ini kita kasih pager depannya. Jadi, ini nggak akan dieksekusi sama Python-nya. Jadi, nggak akan muncul error. Kalau kita nggak kasih komentar. Dia bakal error. Karena ini nggak ketemu. Ada perintah ini gitu. Seperti itu. Ini untuk komentar. Nah, selain komentar. Ada juga variable ya. Maksudnya dari variable berapa? Misalkan kita mau nyimpen kata hello world ini ke dalam suatu variable. Misalkan pesan. Pesan isinya itu sama dengan hello world. Jadi, kata hello world ini masukin dalam pesan. Nanti kita akan print pesannya langsung aja. Kita klik pesan gitu. Kita save. Kita jalankan ya. Ini control F5 ya. Kalau yang pakai CMD bisa pakai test lagi ya. Nanti dia muncul sama hello world. Kalau di VS Code atau Saban ya. Sama dia muncul. Hello world. Seperti itu. Ini variable ya. Ini juga ada tipe-tipe data ya. Ini yang pakai kutip-kutip ini. Ini stringnya jadi kata-kata. Ada integer itu angka-angka. Jadi, misalkan angka-angka maksudnya itu 1 atau 3. Kayak gini ya. Ini angka-angka. Ketika jalankan dia muncul. Ini nggak usah pakai kutip ya. Kalau angka. Kalau plot. Kita koma-koma-nya ya. Jadi, koma berapa gitu. Kita bisa print. Koma ya. Terus, ada boolean. Boolean itu ada true sama false doang gitu ya. Bisa true atau false. Seperti itu. Jadi, ada 4 ya. Tipe-tipe data yang paling banyak digunakan ya. Untuk dasar-dasar Python. Mungkin biar kita excited. Mungkin kita nanti di akhir sesi akan buat program yang mungkin sedikit trend ya. Bisa ngecek ini, ngecek itu. Itu kalau di server ya. Nah. Ini variable. Terus, disini juga. Kita bisa. Ketikin enter ya. Di dalam. Di dalam Python. Dengan backslash n. Ini enter ya. Terus. Ya. Itu untuk basic syntax-nya doang ya. Jadi, kita print hello world. Kita masukin ke variable ya. Terus. Tadi kita komentar ya. Ngasih komentar. Jadi, baru 3. Ini yang variable ya. Ini integer. Kalau yang ada koma-komaan. Float ya. Kalau yang ada kutip. Ini string. Ya. Seperti itu. Ini integer tuh sama float bisa kita tambah-tambah ya. Jadi, angkanya misalkan 1 tambah 1. Jadi, 2 gitu ya. Jadi, disini misalkan. 1. 1. Ditambah 1. Ini nanti yang keluar nanti 2 gitu. Oke. Ini ada error ya. Tunggu. Ini. Nah. Dia muncul jadi 2 ya. Karena saya tambah 1 sama dengan 2. Kecuali kalau kita kasih. Kita buat ini menjadi string ya. Ya. 11 nanti. Karena dia. Nah. Seperti ini. Jadi, beda ya. String integer sama float itu. Oke. Ini. Kita nambah-nambahin integer ya. Angka. Kalau float juga sama. Dia bakal jadi 2.0 ya. Karena float itu koma-komaan. Nah. Ini kelihatan ya. Bisa dilihat. Mungkin kalau yang mau lihat juga webnya. Saya akan share ya. Ini. String ya. Ini Python string. Ini kita bisa manipulasi ya. Nanti kita akan coba di tipe data list ya. Biar mudah. Ini kalau string sepertinya gak susah. Nah. Di list. Nah. Ini dia. Tipe data list. Jadi list itu. Maksudnya dari list itu sendiri itu. Macam kumpulan data ya. Misalkan dari database ada banyak data. Nah. Itu bisa di assign dari tipe data list ya. Misalkan disini saya punya. Misalkan nama-nama apa ya. Buah misalkan. Pisang. Papel. Mangga. Lagi. Anggur ya. Nah. Misalkan kita pengen. Manggil pisangnya doang. Atau ini kita coba dulu print ya. Kita jalanin Python test. Nanti dia munculnya kayak gini banyak ya. Kalau kita mau ambil pisangnya doang. Gimana caranya? Kita bisa pakai indexing. Namanya indexing. Kita pakai buka kurumsiku. Tutup. Ini dimulai dihitungnya dari nol ya. Karena ini kan. Tipe data list. Biasanya dari satu. Satu. Tiga. Empat. Ada empat data. Kalau di Python gak ya. Indexing itu dari nol ya. Jadi 0. Satu. Dua. Tiga. Jadi dari nol. Ada empat data. Mulainya dari nol. 0. Satu. Dua. Tiga. Jadi ada empat data. Jadi kalau kita mau tampilin pisang. Kita bisa pakai pesan nol. Pisang ya. Kalau mau manggil mangga gimana? Kita bisa pilih nol. Tuk. Dua. Jadi. Dua ya. Kita save. Kita jalankan. Mangga. Seperti itu. Misalkan kita mau manggil mangga sama anggur. Kita bisa langsung ini aja ya. Titik dua. Kalau titik dua ini maksudnya. Dia slicing ya. Misalkan kita mau ambil data. Apple sama enggak ya. Jadi satu sama dua. Kita coba jalankan. Oh ya. Ini maksudnya. Kenapa yang muncul Apple doang? Karena. Indexing yang terakhirnya. Kita harus paduas tidak ya. Kita kasih paduas. Jadi tiga misalnya. Apple dan mangga. Seperti itu. Jadi dari satu ya. Terus ke tiga. Jadi. Dari awal itu index ya. Jadi nol. Satu. Oke. Dari Apple. Nah sampai mana nih? Sampai tiga data. Satu. Bah. Tiga. Yaitu mangga. Nanti kita tambah banyak lagi ya. Buahnya. Kasih. Strawberry. Strawberry. Lalu lagi ya. Mungkin bisa langsung dikulis nama-nama buahnya. Apa lagi nih? Ada pisang atau mangga? Anggur. Strawberry. Banana ya. Sama pisang. Apa lagi? Melon. Ya. Seperti ini. Jadi kita memanggil mangga sampai strawberry. Oke. Nol. Satu. Dua. Kita ambil ya. Yang kedua. Sampai strawberry. Berapa? Lima. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Jadi ke lima. Jadi yang muncul nanti. Mangga sampai strawberry. Dan kita sesekali kita jalankan. Mangga sampai strawberry. Saya berpikir. Ini kalau misalkan. Kita pengen nambahin datanya gimana? Mas. Kita bisa pakai. Namanya. Pesan. Dot appen. Terus kita masukin datanya apa? Misalkan. Buah tambahan. Kita mau panggil sampai akhir ya. Ini berarti kita bisa hapus ya. Jadi. Dua. Titik dua. Terus kosongin. Itu bakal ambil semuanya. Dan saya save. Terus jalankan. Dia akan ngambil mangga. Sampai. Buah tambahan. Ini buah tambahan. Karena kita append ya. Maksudnya append itu dia nambahin ke belakangnya ini. Seperti itu. Ini bisa juga ya. Nambahin di tengah. Itu bisa. Ada caranya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan. Bisa langsung dituliskan di public chat ya. Terkait teknis atau materi. Ini tuple sama list itu mirip-mirip. Cuman beda ini. Kalau tuple itu. Tidak bisa dirubah ya. Nah ini. Tidak tanya. Tuple can be told. As read only. Jadi cuman bisa. Dibaca doang. Itu listnya. Untuk tuple ya. Jadi ada list. Tipe data list. Ada tuple ya. Ada dictionary. Dictionary itu biasanya dipakai. JSON ya. Dictionary dia beda lagi. Tapi ini untuk tipe data list. Kita akan komentar ya. Tipe data list. Kita akan bikin selanjutnya. Selanjutnya. Namanya. Kita akan pakai dictionary ya. Misalkan. Di sini. Saya punya data. Nama. Misalkan. Bintang ya. Terus. Nama satu. Bintang. Nama dua. Misalkan. Apa ya. Bulan. Terus. Nama yang ketiga. Kita bisa pakai. Ini. Nah. Seperti ini. Ini kalau dijalankan. Dia akan kosong ya. Karena tipe data dictionary ini. Dimasukkan ke dalam variable. Dan tidak di print. Jadi tidak dimunculkan. Kalau kita jalankan. Dia tidak akan menjelap apa-apa. Ya. Kalau kita print. Pesannya. Print. Print. Pesan. Kita save. Jalankan. Nama satu bintang. Nama dua bulan. Nama tiga bumi. Kita mau manggil nama satu nih. Bintang. Jadi kita bisa panggil aja langsung. Nama. Satu. Ini sensitive case ya. Bintang. Kalau manggil bumi gimana? Tinggal panggil nama tiga. Seperti itu. Itu untuk dictionary. Ini ada banyak ya. Bisa dibaca dari web yang saya taruh di public chat. Ini baru tipe data list. Tupel sama dictionary ya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Bisa langsung dituliskan di public chat aja. Oke. Ini ada basic operator ya. Ini simple sih. Tambah kurang kali bagi. Ini sama dengan-sama dengan. Tidak sama dengan. Ini gerbang logika ya. Jadi misalkan. Kalau A sama dengan B. A sama dengan B nya itu sama gak gitu? Sama berarti true. Hasilnya. Kalau gak sama berarti false. Nah misalkan. Kalau A sama B itu gak sama. Benar gak sama nih. Itu bakal ngasirin nilai true ya. Atau A nilai A lebih besar dari B. Apakah benar? Kalau benar dia muncul true. Kalau gak benar dia false. Apakah A lebih kecil dari B? Kalau benar ya. Dia bakal ngebalikin true. Dan sebaliknya. Pada saat dia false ini dan seterusnya ya. Mungkin kita akan coba di false ya. Disini kita akan. Komentar ya. Biar gak dijalankan oleh scriptnya. Disini kita akan coba if. If else itu maksudnya seleksi kondisi. Jadi misalkan. Kalau kita. Misalkan. Kita akan gambarkannya. Misalkan. Satu. Misalkan satu. Misalkan satu ya. Apakah kotak A ini sama dengan kotak B? Kita akan buat. Misalkan ini satu sama satu. Kalau benar. Tampilkan. Print. Nilainya sama. Seperti itu. Jadi misalkan kita akan coba ya. Misalkan saya punya nilai A sama dengan satu. Nilai B sama dengan satu. Kalau. Ini bahasa Inggris ya. If kalau A sama dengan B. Maka. Tampilkan. Tampilkan. Angka. Sama. Kita simpen. Kita jalankan. Ini ada error ya. Kita jalankan lagi. Angka sama. Kalau ini kita bikin beda. Misalkan A nilainya dua. Kan gak sama ya. Kalau gak sama harusnya gak akan nge-print. Angka sama. Nah. Jadi kosong. Kenapa kosong? Kita. Kita perlu tambahkan lagi ya. Kalau. Kalau kondisi yang di atas tidak terpenuhi. Jadi kalau yang if di atas ini. False ya. Gagal. Kita bisa lontarkan ke. Yang berikutnya gitu. Karena nge-print apa? Angka. Tidak sama. Seperti itu. Jadi kalau nilai A. Tidak sama dengan B. Padahal disini sama ya. Jadi kalau nilai A sama dengan B. Maka sama. Kalau gak ya. Angka gak sama gitu. Karena ini gak sama dia. Kita print. Angka tidak sama munculnya. Seperti itu. Jadi kalau kita bikin sama ya. Dua-dua. Kita simpan. Angka sama. Karena dua sama dua itu sama ya. Ini berlaku juga lebih besar dari ya. Lebih besar. Kita coba ya. Kita bikin lima. B. Kita bikin dua. Kita. Ini kenapa angka sama? Karena A lebih besar dari B. Jadi angka lebih besar dari B. Oke. Angka lebih besar dari B. Seperti itu. Ini untuk if else ya. Selection condition. Ya. Mungkin dari teman-teman. Apakah ada pertanyaan. Bisa langsung dituliskan di public chat ya. Jangan ragu. Ya. Ya. Kalau di VS Code kita bisa control slash ya. Biar otomatis ke komentar semuanya. Ini untuk seleksi kondisi if else. Ya. Kita lanjut lagi. Loops ya. Ini kita lihat decision making. Nah ini yang if else tadi ya. Tapi dia satu baris if else-nya. Biar lebih mudah kita bisa dua baris. Atau lebih. Ini kita lanjut ke loops ya. Decision making itu maksudnya if else tadi. Kita lanjut ke loops. Nah. Ini dia. Jadi kalau ada kondisinya benar. Maka muter. Kalau benar lagi. Muter lagi. Kalau benar lagi. Muter lagi. Kalau salah. Keluar gitu. Nah ini. Contoh mudah aja. Misalnya saya punya data. Yang tadi ya. Yang pesan. Apa. Yang pisang. Buah-buahan tadi. Kita akan loop. Kita bisa pakai for. For i. Jadi i ini variable baru ya. Bebas. Sebenarnya kan buah. Kalau bahasa Inggris. Buah banyak itu kan. Ada kata S di akhirnya. Jadi kan. Fruit ya. Fruit. Fruit. Ini artinya buah banyak gitu. Kalau for biasa. Jadi fruit. Jadi buah biasa. Nggak pakai S. Untuk. Satu buah. Di dalam. Buah banyak ya. Fruit. Nah. Jadi kalau emang. Jadi ini harus. Kalau bisa. Ada English basic sedikit ya. Jadi biar kita. Nggak bingung. Kita bisa. Buah aja gitu. Buah biasa. Ini for satuan. Satuan buahnya. Kalau. Untuk satuan. Untuk satuan. Untuk satuan di dalam buah. Kita bisa print. T4 itu. Untuk satuan di dalam buah. Kita print satuannya. Jadi dia akan. Muncul. Ke bawah ya. Jadi. Pisang. Apel. Mangga. Ke bawah gitu. Nah. Pisang. Apel. Mangga. Anggur. Strawberry. Barang melap. Ini dia muncul ke bawah. Jadi dia. Tetap satuan dihitungnya. Karena dia masuk ke dalam. Loop. Ya. Ini enggak. Buah-buahan wrong. Kita misalkan. Mau nampil langkah ya. Namanya range ya. Range itu. Jadi. Metakan. Jarak. Nol sampai. Sepuluh ya. Jadi. Ini enggak akan sampai sepuluh sih. Jadi. Akan sampai sembilan. Kenapa? Karena. Sepuluh data itu. Dihitung dari nol. Ngerti enggak? Jadi dari. Kita nol. Index kan nol ya. Dari nol. Sepuluh data. Karena dari nol. Sepuluh datanya itu sampai sembilan. Nah. Jadi dia makanya sampai sembilan ya. Karena sepuluh data. Kita akan coba dulu jalankan ya. Nah. Tadi ada kan. Nol sampai sembilan. Jadi nolnya dihitung termasuk sepuluh data gitu. Sepuluh data. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di tuliskan di public. Cepat ya. Oke. Ini untuk for ya. Kita lagi loop lain. Lain for. Kita bisa pakai namanya while. While. While misalkan kita punya variable ya. And i sama dengan nol. Ketika. Delahi i. Lebih besar. Dari. Lebih besar sama dengan 10. Maka. Berbanti gitu. Ya. Jadi ketika angka i lebih kecil. Maksudnya. Lebih kecil dari. Lebih kecil sama dengan 10. Dia akan menjalankan perintah. Print apa ya. Kita bisa print. Panggil aku misalnya. Kita kasih ini. Panggil aku misalnya. Nah. Nggak lupa. Kita kasih. Kita ubah juga i-nya. Biar sampai 10. Jadi kita bisa. I sama dengan. I ditambah 1 ya. Tambah 1. Atau bisa juga i plus plus. Tapi kita akan coba yang basic. Biar bisa. Mudah dimengerti ya. Kita jalannya. Dan ngapin. Panggil aku 10 kali. Ini kelihatan ya. Panggil aku. Ya. Ini 10 kali. Kita akan lebar kan. 1. 2. 3. 4. 5. 3. 5. Ya. 10 kali. Jadi dia akan. Jadi angka 0 ya. I itu kesalahan dengan 0. Ketika 0-nya. Lebih kecil. Dari 10. Maka jalankan. Panggil aku. Terus. Angka i-nya. Kita tambahkan 1. Muter lagi kan. 1. Ketika 1. Jadi. Ketika 1 lebih kecil. Sama dengan 10. Panggil aku. Terus. Satunya tadi. Tambah 1 lagi. Jadi 2. Terus. Sampelan ya. 9. Ketika 9 lebih kecil. Sama dengan 10. Masih kecil ya. Panggil aku. Terus. Angka 9 tadi. Ditambah 1. Jadi 10 kan. 10 lebih kecil. Sama dengan 10. Karena ada sama dengan. Jadi. 10-nya masih dihitung. Jadi. Kita nampilin. Panggil aku. Nah. Terus. Tambahin jadi 11. Kan udah gak 11 ya. Ketika 11 lebih kecil dengan. Sama dengan 10. Kan salah tuh. Nah. Dia akan berhenti. Seperti itu. Ini kalau kita gak kasih ini. Dia akan. Infinite loop. Jadi gak akan berhenti. Sampai. Komputernya mati. Atau. Ya. Gak akan berhenti. Namanya infinite loop ya. Seperti itu. Itu untuk while ya. Jadi ada for. Ada while. Itu untuk perulangan. Seperti itu. Mungkin ini yang terakhir. Kita akan coba function ya. Jadi maksudnya function itu fungsi ya. Fungsi kayak. Di MPK gimana lah ya. Kalau fungsi. Ini kan kita def. Panggil. Terus kita. Ngelanin. Perintah. Halo guys. Kan ini baru function ya. Jadi kan namanya juga function atau fungsi. Kita harus panggil fungsinya. Jadi kita bisa panggil fungsi. Panggil. Seperti ini. Kita jalankan. Dia akan muncul. Logis gitu. Seperti itu. Ini kita gak. Kita panggil. Atau kita komentar aja ya. Dia gak akan muncul apa-apa. Seperti itu. Jadi cuman Python kosong gitu ya. Ini makanya harus dipanggil function. Ya. Seperti itu. Ini ada salah satu. Slipan yang sedikit menarik ya. Bahkan bisa ngepam WA. Karena kita pake selenium. Itu bisa pake Python. Ini mungkin biar teman-teman excited. Mempelajari Python. Kita bisa. Otomasi. Otomasi menggunakan Python ini. Jadi misalkan kita mau. Apa ya. Tadi. Kita buka WA dia. Kita misalkan ngepam. Si Siuk nih ya. Ini contoh aja sih. Kita akan contoh. Di sini. Kita akan. Contoh. Kita beneran perlu pake. Web driver ya. Ini biar excited. Jadi contoh aja. Kalau mau scriptnya bisa download di github saya ya. Github.com.com.com.com.com.com.com.com.com Ini bisa dipelajari ya. Bisa dipolong github saya juga. Kalau ada script baru ya. Nah disini saya sudah punya scriptnya. Jadi. Saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Ini mungkin saya akan jelaskan sedikit. Nah disini kita kan kita pake. Libreby ya. Libreby itu kayak paket yang dibungkus. Jadi paket yang dibungkus itu kita bisa pake. Kita bisa import. Import time. Misalnya new. Terus kita define web drivernya. Karena kita perlu driver Chrome ya. Untuk mengendalikan Chromenya dari script. Kita bisa pake download Chrome drivernya. Bisa download aja. Download Chrome driver nanti ada gitu ya. Nah. Setelah kita import. File Xe nya. Kalau di Linux bukan Xe ya. Kita masukin ke dalam variable driver. Terus kita bikin Chrome option ya. Ini bebas mau diisi apa. Kita tambahin argumen. Gisar data dir. Ini maksudnya cookie. Cookie nya web server dimasukkan ke dalam folder selenium ya. Nah nanti setelah dimasukkan ke dalam folder selenium. Itu cookie nya tersimpan. Jadi kita tidak usah login lagi. Kalau sudah login sebelumnya. Terus drivernya ini kita assign. Kita assign ulang ya. Biar nerima Chrome option ya. Terus nanti kita bisa langsung driver get. Whatsapp. Seperti itu. Nanti. Kita masukin pesannya apa. Nanti setelah di enter. Dia akan mencari HTML ini. Message box. Maksudnya message box yang mana. Yang ini nih. Ini ya. Kita bisa inspect. Nah. Di sini kelihatan ya. Kita isi. Dalamnya. Muncul gitu ya. Kita bisa copy. Expectnya. Nanti kita paste di sini. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi. Nanti dia akan. Loop. Ya. Maka for yang tadi kita bahas. Count ini maksudnya jumlah pesannya. Jadi. Count jumlah pesannya berapa. Kita bisa langsung masukin di sini. Seperti itu. Kita coba yang jalan kan ya. Kita load aja. Oke. Kita coba dulu aja ya. Oh ini padnya salah katanya. Kita benerin. Kita cobain ya. Kita coba benerin. Nanti dia nge-buka chrome ya. Nanti dia sudah login. Kita bisa scan untuk sekali-sekali aja ya scan-nya. Ini biar excited contoh aja ya. Biar kita excited. Nah. Kita masuk ke pesannya. Nah. Nanti di sini disuruh masukin pesannya apa. Oke. Kita langsung ya. Saya penyakir. Kalau kita balik lagi. Kita disuruh masukin pesannya ya. Nih. Masukkan pesan cintamu. Misalkan ya. Misalkan. Halo. Jumlah pesannya berapa. 10 kali misalkan. Nah. Kita. Nah ini udah login ya. Jadi kan kita udah login. Data cookie-nya disimper di dalam folder selenium. Karena kita masukkan di sini. Kita enter. Nah. Nanti. Halo. Itu contoh WhatsApp aja ya. Ini bahkan kita bisa bikin bot Shopee segala macem. Kita bisa pakai Python-nya selenium ya. Atau bahkan kita ada automation script buat ngetes front-end, back-end segala macem ya. Yang pakai browser kita bisa pakai selenium ya. Atau bahkan ada bisa pakai request ya kalau back-end kan lebih ke API ya. Jadi dia nggak perlu javascript yang render gitu. Jadi kita bisa pakai request biasa ya. Seperti itu. Itu untuk contoh. Python selenium ya. Jadi penggunaan Python untuk memudahkan pekerjaan. Kan pesan less. Amless message gitu ya. Itu bisa. Seperti itu. Bahkan kalau di Linux ya. Ada. Sekarang kita SSH server. Sekarang kita bisa ngambil CPU-nya punya server time. Kita bisa panggil import to process ya. Terus mungkin jangan import to process-nya. Kita from. From to process kita import. Open. Kita definisikan. Kita ingin function. Yang mana kalau kita panggil function-nya. Dia akan jalanin perintah Linux ya. Jadi shell. MG. Terus kita return. Open. MG-nya apa? Shell. True. Estet out. Pipe. Estet out. Read. Terus kita decode. Biar bisa kita baca. Itu TF di gelapan. Nah, kalau kita jalanin function-nya. Terus kita LS. Biar tahu kelihatannya. Ada file-file apa aja nih. Dia akan dijalankan perintah Linux ya. Shell. Misalkan kita pengen tahu memory-nya nih. Free street M. Ada memory-nya. Sama halnya dengan kalau kita ngetikin free M. Seperti itu. Jadi, kita bisa bikin kirim dia ke server pusat ya. Jadi, kalau kita capek ngurusin server banyak banget gitu ya. Kita bisa pakai Python ya. Buat otomisasi. Atau bahkan bisa pakai masalah lain. Seperti itu. Jadi, Python ini multifungsi ya. Jadi, apa aja. Mau pakai web backend. Mau jadi user testing ya. Atau SGA ya. Atau pakai data science. AI ya. Kita bisa pakai library tensorflow atau CRAS ya. Atau scikit-learn. Itu ada banyak ya. Bisa ditonton. Webinarnya Mas Resnanda, Mas Adi ya. Di website Ambil ID. Bisa di lihat. Seperti itu. Mungkin apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan tutup ya. Karena sudah mau maghrib juga. Oke, sepertinya tidak akan ada pertanyaan ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita selesai di penghubung acara webinar Indonesia bersama IDPFC Ecosystem dengan disai tentang dasar-dasar pemrograman Python pada hari Sabtu 23 Januari 2021 jam 5 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Mohd Binangcaiputra, Sistem Administrator dari Sari. Saya pamit untuk ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.